teman-teman diaspora Indonesia di Qatar yang bisa dianggap juga sebagai aktif market. Untuk data jumlahnya saat ini tidak ada yang cukup akurat. Dulu-dulu selalu disebutkan oleh KBRI sekitar 40 ribu masyarakat Indonesia yang ada di Qatar. Jadi tadi kurang lebih mungkin hanya seperenamnya ya dari misalnya teman-teman dari Filipina. Namun saat ini data menunjukkan sekitar 27-28 ribu. Bisa jadi hal itu memang benar karena beberapa tahun yang lalu sudah ada moratorium untuk pekerja domestik ya, pengiriman pekerja domestik atau asisten rumah tangga dari Indonesia dimana ke sembilan negara di Timur Tengah itu dihentikan termasuk dari Qatar. Kemudian juga mungkin setahun ya, setahun atau satu tahun lebih yang lalu ada krisis harga minyak dunia dimana kemudian industri minyak menjadi terdampak sekali dan teman-teman Indonesia nih yang bekerja di oil and gas juga terdampak akibatnya pekerjaannya. Cukup banyak yang kemudian terkena let off dan harus kembali ke Indonesia atau mungkin mencari pekerjaan di negara lain. Jadi kisaran jumlah 28 ribu tersebut masih terdiri dari 50% pekerja domestik yang sejak dulu ya. Kemudian sekitar 25% adalah profesional di oil and gas dan perusahaan-perusahaan lain yang produknya merupakan derivasi dari industri oil and gas seperti tadi saya sebutkan fertilizer, pupuk, petrochemical, aluminium, dan lain sebagainya. Namun cukup banyak juga teman-teman yang bekerja di bidang hospitality, infrastructure, dan construction kemudian juga ada perbankan. Hospitality ini termasuk di hotel dan juga di service industri seperti restoran dan lain sebagainya ya. Nah ini teman-teman diaspora Indonesia ini bisa kita jadikan captive market ya. Mereka memang masih senang juga datang dan makan di restoran Indonesia kemudian juga mencari produk-produk Indonesia. Nah bisnis Indonesia di Qatar termasuk juga quick supermarket ya. Bisnis Indonesia yang dimiliki, yang ada di Qatar sejauh ini tidak terlalu banyak. Masih ada kalau restoran itu sekitar 9 restoran, supermarket ada 4, dan beberapa usaha lain namun hanya sedikit ya jadi kurang terdengar ininya, apa namanya, kiprahnya gitu ya. Nah dari bisnis-bisnis Indonesia ini yang unik adalah pemiliknya adalah para expatriate Indonesia yang profesional. Jadi mereka ke Qatar itu bekerja, jadi misalnya karyawan Qatar Petroleum, karyawan Qatar Fertilizer Company. Nah mereka memiliki jiwa entrepreneurship dimana kemudian mencari kesempatan juga untuk membuka usaha. Kemudian jumlah bisnis ini sangat-sangat kecil dibanding bisnis atau usaha teman-teman dari Filipina. Nah tentu saja karena jumlah mereka jauh lebih besar ya, tapi misalnya dari Thailand itu jumlah restoran kita kurang ya dibandingkan restoran Thailand. Orang Thailand di Qatar itu sedikit sekali, tapi cukup banyak restoran Thailand gitu. Dan restoran Thailand itu kalau saya lihat di seluruh dunia gitu ya, mereka tidak mengandalkan captive market kan, tidak ada orang Thailand kemana-mana gitu ya. Tapi kalau buka restoran Thailand ya buka aja gitu ya, dan pastinya laku. Nah Indonesia ini walaupun misalnya rendang dan sate katanya juara makanan terlezat di dunia gitu ya, terakhir ini, namun restoran Indonesia ini masih yang banyak datang juga orang Indonesia ya. Khususnya di Qatar, mungkin kalau di Belanda gitu ya, awareness tentang makanan Indonesia sudah lebih tinggi ya. Maksudnya orang-orang Eropa itu mereka banyak tertarik dengan kuliner dari berbagai negara. Jadi memang orang-orang perlu makanan. Jadi memang mungkin situasinya berbeda, tapi di sini masih banyak orang Indonesia yang mendatangi restoran itu. Nah sekarang saya akan bicara mengenai quick supermarket ya. Oke, quick supermarket WLL atau quick dulu ya Pak. Quick itu tadi kooperasi warga Indonesia Qatar, di mana badan hukumnya ada di Indonesia ya Bapak Ibu sekalian. Jadi surat keputusan pengesahannya dikeluarkan oleh Kemenkop di bulan Februari 2017. Nah kalau kooperasi, kenapa kita pilih kooperasi? Karena kita ingin merangkul sebanyak-banyaknya teman-teman diaspora Indonesia yang di Qatar, maupun yang mantan ya, yang setelah apa namanya tidak lagi di Qatar, tapi pernah tinggal di Qatar. Kooperasi yang kita pilih ada kooperasi serba usaha, dan kita harapkan menjadi platform untuk berpraktek bisnis bagi anggota. Jadi kita itu Indonesia perlu sekali sebanyak-banyaknya entrepreneur ya, jumlah entrepreneur di bangsa kita itu masih cukup rendah, dan apa namanya teman-teman diaspora Indonesia yang di Qatar itu kebanyakan karyawan yang bulanannya bergaji, namun kan kita tidak akan selamanya kerja ya, kalau sudah kerja nanti masih perlu duit gitu ya, mesti harus usaha. Nah untuk punya usaha sendiri itu kan butuh mental yang tangguh, butuh apa namanya, butuh juga sense of business yang tinggi, jadi hal itu tentunya penting sekali untuk dilatih. Jadi didirikannya quick itu juga sebagai sarana untuk berlatih berwirausaha bagi anggota. Nah quick itu kemudian karena kita sebagian besar ya, 95% mungkin anggotanya masih di Qatar, mereka yang masih di Qatar, jadi usaha yang kita pilih lama kali sebagai unit usahanya dari quick adalah supermarket. Nah quick supermarket WLL ini adalah sebuah perusahaan di bawah hukum yang berlaku di Qatar. Jadi ini adalah seperti PT, tapi PT badan hukumnya di Qatar. WLL ini with limited liabilities atau setara dengan PT kalau di Indonesia perusahaan terbatas. Nah kenapa kita pilih supermarket ya awalnya? Karena agar tradingnya itu bisa terjadi tiap hari ya dengan customer tentunya, dan kemudian masih juga memberikan ruang yang cukup besar untuk anggota berlatih trading, khususnya ekspor-import ya. Jadi kita juga harus mengerti ekspor gimana di Indonesia, kita juga mengerti import bagaimana di Indonesia. dan mudah-mudahan ke depannya kita juga bisa ekspor dari Qatar ke Kuwait nih. Lagi ada opportunity, jadi produk yang kita import di Qatar, kemudian kita bisa re-ekspor ke Kuwait gitu, mohon da'anya saja. Nah quick ini terletak di submeside, itu gambarnya kelihatan gedungnya, kemudian didirikan saat ini anggotanya baru 100 lebih anggota. Dimana kemudian kesininya kita itu tradingnya itu ada seperti proyek-proyek manajernya ya, misalnya, oh siapa yang menangani import misalnya sosro, kemudian siapa yang menangani import durian, siapa yang, kalian memodali juga ya, siapa yang menangani import nanti fiesta, ya frozen food, kemudian siapa nanti yang buah-buahan dan sayuran, kemudian ada ikan gitu ya. Nah quick supermarket ini memiliki 4 license untuk berdagang, yang Bapak Ibu lihat, yang Bapak Ibu bisa lihat di slide, yaitu license kita pertama dan itu makanan dan minuman, itu yang menjadi fokus utamanya kita, kemudian juga buah-buahan dan sayuran. Nah untuk buah-buahan yang sayuran ini saat ini regular tiap minggu ya Bapak Ibu, ini tadinya captive market orang Indonesia ya, yang untuk buah-buahan dan sayuran, namun kita sudah mulai mendapat, melebar lagi customer kita menjadi masyarakat dari ASEAN, jadi ada kita mulai punya customer yang loyal dari Malaysia terutama, kemudian juga Singapore gitu. Kalau kosmetik dan perawatan percantikan serta deterjen dan pembersih itu belum kami fokuskan. Kami juga import secara regular, tapi saat ini lagi ada kendala, itu ikan-ikanan yang, ikan-ikanan terutama si gurame dan lele, jadi masih ikan air tawar dalam bentuk frozen, itu juga masih captive market orang Indonesia atau restoran Indonesia, karena mereka jadi punya menu khusus gurame bakar gitu ya, lele, pecel lele, lele crispy, dan lain sebagainya gitu. Itu kita saling mendukung dalam hal itu gitu. Untuk ini mungkin saya, mungkin nanti aja ada di case tadi ya, saya ada feedback gitu ya untuk produk-produk Indonesia dibandingkan dengan produk lain. Mungkin itu bisa jadi input bagus nanti, mungkin nanti saja. Nah, peluang produk-produk UKM di Qatar ya, kalau saya perhatikan, kalau kita sebut, kan kalau produk yang non-UKM pastinya mereka sudah punya sendiri ya, bidang ekspor ya, mereka sudah mungkin lebih, sudah ekspor gitu dalam hal ekspor. Nah, ini jadi saya sampaikan untuk produk-produk UKM di Qatar ya, kalau saya perhatikan, jenisnya produk-produk UKM itu adalah kategorinya maksudnya ya, makanan dan minuman, kemudian buah-buahan dan sayuran, agriculture lah ya, kemudian termasuk juga mungkin fisheries, kemudian fashion sama aksesoris, dan seni kria ya, yang seperti handicraft, art and craft. Saya mungkin satu persatu membahas, dan mungkin pembahasan saya akan lebih banyak di makanan minuman, buah-buahan dan sayur-sayuran, mungkin juga termasuk ikan ya, karena itu juga makanan, karena di situ fokus quick supermarket yang saya menjalinnya, sehingga saya mengetahui aturan-aturannya. Ini saya dapat dari website-nya Lulu Qatar ya, di mana dia bisa diakses produk apa sih yang ranking atas, ini yang kami juga suka intip ya, apa sih produk-produk yang laku gitu, supaya kalau kita mencari resource dari Indonesia, kita bisa tahu hypermarket sebesar Lulu tuh produk apa saja, yang sisinya dari kualitas dan kuantitasnya tuh juga paling di ranking atas. Ini seperti ini nih ya, nah kelapa, kelapa itu degarnya tuh, Bapak-Ibu sekalian ya, kalau yang bentuknya seperti itu, jadi diambilnya nanti airnya, itu kebanyakan masih dari Thailand, dan bentuknya tuh juga sudah lucu-lucu ya, jadi ada yang seperti kalau Bapak-Ibu tahu minuman can ya, nah itu ada juga kelapa yang sudah dipotong, kelapa yang sini atasnya gitu, sisi atasnya tuh sudah dipotong, kemudian ditempel agar bukanya bisa gampang, seperti minuman di can, gitu. Kemudian, ya ini ada manggis ya, buah-buahannya, alpukad, ini kalau masalahnya alpukad nih, tapi sudah terpak seperti itu, ini tampilan buah-buahan yang banyak dijual di Lulu, kemudian ini chips ya, Indonesia pasti banyak kan, apa namanya, produk-produknya, kemudian biskuit juga biasa, ada waffer, biskuit seperti buah-buah ini kan juga banyak, kemudian butter cookies, nah, ini mumpung saya ada waktu juga ya, apa namanya, mungkin saya akan lebih menyampaikan, peraturan-peraturan untuk produk makanan dan minuman, yang mungkin bisa bermanfaat, buat sebagian Bapak Ibu, karena kalau, apa namanya, kalau pengalaman mendirikan usaha, nanti saya, apa namanya, sampaikan di atas ya, saya tidak tuliskan di sini, tapi mungkin ini, bisa menjadi masukan dari Bapak Ibu, yang produknya makanan dan minuman, mengenai peraturan, jadi, ada yang disebut, GSO, GSO ini, GCC, Standardization Organization, jadi, jadi, peraturan yang saya sampaikan ini, tidak hanya berlaku untuk di Qatar, namun juga di negara GCC tadi, yang saya sebutkan ya, Saudi, UAE, jadi Abu Dhabi dan Dubai itu di UAE, kemudian Oman, Bahrain, Kuwait, dan, dan Qatar ya, Qatar sendiri. Nah, mengenai label, dari makanan ya, itu harus tertera nama produk, komposisi atau ingredient ya Bapak Ibu, nutritional fact itu harus ada, berat juga harus ada, nama pembuatnya harus ada, negara asal harus ada, tanggal itu harus ada dua, Bapak Ibu sekalian, jadi, harus ada tanggal produksi, dan harus ada tanggal kedaluarsanya, karena nanti di situ dilihat juga, terkait berapa, berdasarkan packagingnya, berapa lama, shelf life yang diminta, untuk produk tersebut, dengan packaging terkait ya, misalnya saja, misalnya saja, kadang-kadang suka ada perbedaan sih, dengan produk ekspor, di regional lainnya gitu ya, jadi, apa namanya, misalnya, misalnya kalau jus dalam tetrapek, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang itu, bisa satu tahun, namun kalau untuk masuk di, di sisi, itu mereka minta, maaf sebentar ya, mereka minta, sembilan bulan gitu, jadi nah ini penting, jadi, produksi, bagian produksi dari pabrik, itu harus menyesuaikan gitu ya, kemudian, diperlukan teks Arabic, di packagingnya, namun, bila tidak tercetak, itu tidak apa-apa, masih bisa dibantu, dengan menggunakan stiker, nah, yang diperlukan teks Arabicnya, adalah, aspek-aspek, yang saya tulis, dalam warna merah, ya, jadi ada, ada tiga, ada tiga aspek, yang harus punya teks Arabic, yaitu nama produk, kemudian ingredient, dan negara asal ya, negara asal, jadi product of Indonesia, itu harus ada teks Arabicnya, kemudian nama produk, nama produk itu, bukan, Indomie gitu ya, kita ambil yang gampang aja, contohnya Indomie, bukan Indomie-nya, yang dalam teks Arabic, tapi instant noodle, jadi nama produknya ya, instant noodlesnya, itu harus ada, dalam bahasa, bahasa Arab, itu untuk labelnya ya, Bapak Ibu sekalian, kemudian ada, apa namanya, ada peraturan lain, adalah, masa, sampai ke Daluasa, nah, ini juga ada, apa namanya, ada, tergantung ya, jadi spesifik gitu, disebutkan, dalam, apa, jatunya, waktu, dari, production, ke expiry date-nya, diatur gitu, harus seperti, itu, kemudian, yang ada aturannya, jadi sebelum, apa namanya, sebelum datang, harus diperiksa dulu, apa namanya, apa sih, bahasa Indonesia, editif itu ya, apa saja yang boleh, dan kalaupun boleh, seberapa kadarnya, dokumen-dokumen ini, nanti, apa namanya, bisa saya sampaikan ya, ke organisasi, ya, ya, bisa, ke, goexport.com, untuk jadi, jadi referensi, buat komunitasnya, makanan dan minuman, fashion, mungkin ya, fashion sebetulnya, begini, kalau untuk produk UKM, sebetulnya, kalau ditanya, produk apa saja sih, yang potensial, nah, kalau mengingat tadi, saya sampaikan, di Qatar itu, ada penduduk, dari 170, warga negara asing, gitu ya, di Qatar, tentunya, apa saja, relatively, potensial, gitu, tinggal saja, seberapa besar, pasar yang sudah mengenal, dan, kalaupun, belum mengenal, nah, strategi pemasarannya, itu, perlu, dipikirkan, ya, karena tidak mudah, memperkenalkan, atau mengedukasi, calon customer, mengenai produk yang baru, nah, kalau untuk fashion, karena ini di Arab, kebanyakan, wanita-wanita, lokal, dan juga, negara-negara Arab, sekitarnya, dan juga muslimah lainnya, banyak menggunakan, abaya, nah, abaya ini, kalau di Indonesia, pakaian muslimah itu, yang sifatnya, seperti abaya, kan berwarna-warni, nah, itu di sana, tidak seperti itu, gitu, jadi, mereka, menggunakan, yang hitam, namun, memungkinkan, kombinasi, ya, seperti, dalam gambar ini, nanti ada aksennya, nah, aksen ini, kalau kita, ngomongin Indonesia, dari Indonesia, mungkin bisa aksen, dengan bordir, payet, atau, abatik, dan tenun, gitu ya, apa, model, model abaya, di sana, lebih bukaan di depan, karena, karena, biasanya, itu hanya, mereka pakai, saat mereka ada di luar, tapi, kalau misalnya, mahasiswi akan kuliah, nanti, pada saat, sudah, di tempat kuliah, mereka akan buka, dan, apa namanya, berpakaian, seperti biasa, begitu juga, dengan pesta ya, karena selalu terpisah, antara pria dan wanita, jadi, pakaian apapun, sebetulnya, juga, juga, apa namanya, juga ada di sana, jadi, brand-brand, seperti Mango, Mango, Mark & Spencer, H&M, dan lain sebagainya, Zara, ada di Qatar, nah, kalau aksesoris, mungkin, Bapak Ibu sekalian, kalau, kalau aksesoris yang biasa, itu sudah sangat dirajai oleh produk dari China, yang mungkin kita akan susah lah ya, ber, apa namanya, bersaing dengan China, namun, kalau ada sifatnya yang, customize, itu, akan lebih baik ya, mungkin secara, biaya produksi cukup murah, tapi kualitas, dan, kualitasnya, bisa terlihat eksklusif, gitu, nah, untuk mutiara ini, saya rasa sangat potensial, karena Qatar memiliki, sejarah sendiri dengan, dengan mutiara ya, sebelumnya, orang-orang Qatar itu, mereka seperti petani mutiara lah, dulu-dulu, waktu saya, pertama kali datang ke Qatar itu, di tahun, 2000-an, itu masih banyak pengrajin-pengrajin mutiara, gitu ya, yang saya suka beli, gitu, tapi sekarang nih, udah mulai gak ada, nah, ini mungkin juga kalau dibuat, eksesoris dari mutiara, yang sekarang kan, kalau di Indonesia, bagus-bagus ya, kreasinya ya, apa namanya, itu akan potensial sekali, dan tidak hanya, ini sih, tidak hanya, eksesoris, tapi tasbih, tasbih juga, relatif potensial, tidak hanya dari mutiara, bisa juga dari batu-batuan, nah, kalau art and craft, itu, atau yang biasa dipakai, untuk home accessories, itu juga sangat potensial, dan, bisa apa saja sih, namun ada beberapa yang, kalau kita, membidik, apa, pasar Arabic juga, mungkin, bentuk-bentuk orang, atau, hewan, makhluk hidup, itu juga, kalau bisa, dihindari, kecuali bunga-bungaan, ya, bunga pohon, gitu, kemudian perlu unik, etnik, kemudian, apa namanya, bahan dari metal, dan kayu, juga cukup, apa namanya, populer, serta finishing gold, ya, di Arab itu, furniture-nya, atau hiasan-hiasannya, banyak yang, yang ada, finishing gold-nya, nah, ini kalau untuk produk, mengenai produk, saran-saran saya, bagi UKM, paling tidak, di kemasan itu, sudah menggunakan bahasa Inggris, kalau memilih merek, ya, adangkan suka heboh, gitu ya, tapi kalau, ada rencana, untuk go export, itu sebaiknya dipilih, yang simple, mudah diingat, dan relevan, dengan produknya itu sendiri, gitu, jadi, jangan terlalu, apa namanya, kadang-kadang kan, kita suka, brandnya dipilih, kata-kata yang sedang hits, gitu ya, di Indonesia, nah, ini kan susah juga, dibawa ke luar negeri, gitu, kemudian packaging yang menarik, dan sesuai dengan zaman, jadi, apa namanya, kadang-kadang, kreativitas itu, tidak perlu mahal, ya, tidak perlu mahal, tapi akan tampak, terlihat elegan, dan eksklusif, nah, karena produk UKM, saya, saya rasa, belum terlalu massal, ya, keuntungannya, keuntungannya adalah, tidak terlalu massal, sehingga bisa, agak bisa di-customize, itu adalah, menggunakan storytelling, di mana, Bapak Ibu sekalian, misalnya, menceritakan, tentang produk itu, gitu ya, entah, pembuatannya, entah, penggunaannya, di masa lalu, atau di daerah tertentu, di Indonesia, gitu ya, misalnya ada, ada sebuah kartu kecil, gitu ya, terselip di situ, atau mungkin di boxnya, di packagingnya, ada cerita tentang, tentang produk itu, gitu, Nah, kemudian juga mulai, kesadaran, membuat, produk-produk yang, lebih sehat, dan juga, apa namanya, kesadaran, untuk ramah lingkungan, ya, misalnya, kalau, produk cemilan itu, mulai, trendnya, tidak digoreng, tapi, di-bake, gitu ya, biasanya, orang suka, ditulis di packagingnya, not fried, but baked, gitu ya, seperti itu, kemudian juga organik, tapi organik di sini, tentunya, kalau Bapak Ibu sekalian, mengklaim organik, nanti harus, ini ya, harus melampirkan, sertifikat organiknya, kemudian, mulai juga, dengan produk-produk yang less, atau no sugar added, gitu, nah, ini, saran-saran saya, bagi pemerintah, mungkin, atau perusahaan swasta, yang sudah besar, gitu ya, atau asosiasi, atau komunitas, yang memiliki, UKM-UKM binaan, gitu ya, mungkin, selain produk, gitu ya, fokus kepada, produk development, tapi juga, bisa memberikan, bantuan dan jasa, fasilitas desain, itu untuk company profile, untuk produk packaging, bisa juga, untuk alat-alat promosi lainnya, misalnya, katalog dan e-flyer, gitu, untuk memudahkan pemasaran, nah, kemudian juga, apa, bisa memberikan bantuan, fasilitas jasa translasi, bahasa, ya, mungkin perlu untuk bahasa Inggris, atau bahasa Jepang, atau bahasa Arab, gitu ya, lalu, juga, ini yang saya sedang lakukan, ya, kalau kolaborasi, dengan Quick Supermarket WLL, kita terbuka, tapi kami ini kan juga, bisa dibilang, skalanya UKM juga, kami tidak bisa, begitu saja, membeli putus, produk-produk, semua orang, karena, memasarkan produk baru, di luar negeri itu, juga, perlu effort, nah, yang penting juga, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sudah, memikirkan, untuk, ekspor, atau go international, produk-produknya, tolong diingat, bahwa Bapak Ibu sekalian, melalui produk-produknya itu, membawa nama Indonesia, jadi, dipikirkan, kualitasnya, begitu, begitu juga kami, Quick Supermarket WLL, di, di Qatar itu, juga, kami, berusaha, sekali, untuk, patuh, pada peraturan, yang ada di Qatar, membawa produk-produk yang bagus, berkualitas, gitu, kami, memang juga, mengandalkan Captain Market Indonesia, tapi, tidak hanya di situ, kami, ingin, menjadi pintu masuk produk-produk Indonesia, yang, bagus, dan, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, sebagai, apa namanya, sebagai, bridging, atau sebagai, sarana awal, gitu, kita bisa mengandalkan teman-teman Indonesia, namun, kan, kita inginnya, bersaingnya, di pasar internasional, ya, jadi, saya berharap produk-produk Indonesia itu, ya, memang, bisa, tarung, melawan, produk-produk, dari, manapun, gitu, jadi, Bapak-Ibu sekalian, tolong diingat, bahwa, melalui produk-produk Bapak, Bapak-Ibu, kita semua itu, menjadi, gambaran Indonesia, jadi, tolong diperhatikan, apa namanya, dengan baik, masalah kualitas, gitu ya, itu yang, apa namanya, yang perlu saya, sampaikan, nah, untuk tadi, masalah pendirian, kalau, kalau, pendirian, usaha tadi, di luar negeri, itu mungkin terjadi, lebih mudah, karena, kita semua, memang, sudah ada di Qatar, ya, jadi, oh, sekalian kita di Qatar, kenapa sih, kita tidak, apa namanya, membuat sesuatu, yang, bisa bermanfaat, bagi, masyarakat, atau bagi orang lain, kalau kerja kan, relatif, buat kita sendiri ya, buat keluarga kita sendiri, tapi, kalau, seperti ini, seperti juga Bapak Ibu sekalian, bergabung dalam suatu komunitas, kami di sana pun juga, sekalian deh, apa namanya, kita bisa, memberi manfaat, gitu ya, buat para, para pengusaha Indonesia, buat produk Indonesia, intinya buat, tanah air, nah, di sana mendirikan usaha itu, tidak, dari sisi, birokrasi sih, tidak sulit, ya, Bapak Ibu sekalian, kita hanya perlu, sponsor, perlu berpartner, sponsor itu, partner lokal, dimana, mereka memiliki, saham, lebih besar dari kita, kemudian, tapi, biasanya, mereka itu, tidak, store beneran, jadi, semua pendanaan, itu dari kita, nah, kendalanya di sini, adalah, lebih kepada, biaya ya, operational expenses, itu yang cukup berat, bagi, bagi kami, gitu, untuk berjalan dengan, enak, gitu ya, apa namanya, jumlah orangnya, staffnya cukup, gitu, itu mungkin, biaya operasional kita, tuh, sekitar 100 juta sebulan, 100-120 juta sebulan, nah, bayangkan, untuk bisa menutupi OPEX, kita harus berdagang, sebanyak apa, gitu ya, itu yang, yang apa namanya, yang sejauh ini, quick itu, sampai beberapa, waktu, terakhir itu, masih struggle, tapi, Alhamdulillah, sekarang itu, karena sudah ada produk, yang kebetulan, tiba-tiba, jadi hits ya, yang, yang sebetulnya, kita tidak menyangka juga, bahwa, hasilnya, akan seperti itu, gitu, kita jadi, mendapat, banyak, customer base, dari, negara-negara, dari warga negara, ASEAN lainnya, gitu, itu yang, yang bikin kita, kita, apa namanya, saat ini, sudah, sudah sangat membaik, dibanding yang dulu-dulu, nah, ini kalau, saya masih punya waktu gak, Pak Andri? Ada, tiga menit lagi, Ibu. Boleh tiga menit, oke, ini hanya, kasus ya, Bapak Ibu sekalian, saya, saya bukannya, mau membanggakan produk, lain, negara lain, tapi ini, pembelajaran lah, buat, buat, kita semua, misalnya nih, kami suka mengimport, buah-buahan, durian itu, banyak sekali yang suka ya, Malaysia, Singapura, Thailand, kemudian juga Indonesia, kita berusaha mengimport, durian dari Indonesia, Indonesia, itu gak bisa, udah berapa tahun gak bisa, jadi, semua airline itu, menurut forwarder, semua airline itu menolak, membawa durian, Indonesia gitu ya, padahal, ada beberapa teman yang, kebetulan punya fasilitas gitu ya, bisa bawa, bawa barang, bawa barang bawaan banyak gitu, karena dia, apa namanya, customer yang loyal, dari sebuah airline, itu mereka bisa-bisa aja, membawa sampai 500 kilo, durian dari Indonesia, begitu saja, jadi maksudnya masuk cek luggage ya, jadi itu tidak diimport resmi, masuk Qatar pun juga tidak dipemasalahkan, jadi kami sempat, waktu itu, tidak, tidak resmi ya, jadi kayak komunitas aja itu ya, dijualnya, kami coba, untuk, import resmi itu, tidak berhasil, sampai akhirnya, kemudian kami bisa, import dari Malaysia, durian musangking, kemudian, dan di Malaysia banyak sekali, variasinya ya, itu mahal, tapi, mereka itu, packagingnya, kemudian juga servisnya, dari perusahaannya, supportnya, bahkan bergaransi, nah dari Malaysia itu, semua airline bisa bawa gitu, jadi akhirnya kami, salah satu, untuk komoditas durian, kami mengimportnya dari Malaysia gitu, nah itu, luar biasa sekali ininya ya, luar biasa sekali, sambutan dari, 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 apa namanya, penggemar durian di Qatar ternyata, selain orang, teman-teman ACN, mulai, ada orang-orang Arab, orang lokal, Katari, itu yang benar-benar, nyari, supermarket kita, karena nyari durian, dan mereka itu beli, walaupun durian itu harganya mahal sekali, yang dari Malaysia, tapi mereka tetap beli gitu, nah itu bisa sebagai, kami bukannya membanggakan itu, tapi, kami sendiri pun bingung, kenapa kok gak bisa import gitu ya, durian aja dari, dari Indonesia itu gak bisa import gitu, stuck, sama sekali stuck gitu, akhirnya kami jadi import gitu, untuk mengadakan durian, nah itu, itu salah satu juga kendala-kendala, produk Indonesia itu, mungkin dari pihak-pihak lainnya ya, stakeholder lainnya itu, harus juga memikirkan gitu, bahwa kita punya potensi, tapi, belum ada yang fokus benar, untuk develop itu, jadi, durian itu, yang dari Malaysia, benar-benar di vacuum, kemudian frozen, dan packagingnya bagus, kalau dari Indonesia, kemarin yang kita bawa, masih dimasukkan ke dalam, frozen juga, tapi hanya masih dimasukkan, ke dalam kontainer yang sudah jadi, kemudian harus dilibet-libet dengan, dengan, kayak selotep ya, kayak lakban, lakban, sehingga terus baunya gak, gak ini gitu, nah itu yang hal-hal yang, yang saya sangat sayangkan, karena, apa yang kita import itu, nilainya cukup besar ya, untuk durian, tapi, ya terpaksa masih dari negara lain gitu, karena, di Indonesia nya, bahkan itu diakui oleh, ketua komunitas durian Indonesia ya, bahwa durian Indonesia, ada yang bagus, tapi yang bagus itu selalu, gak pernah sampai ke kota gitu ya, karena udah, udah ada yang ngambil, pada saat jatuh dari pohon gitu, istilahnya dia ya, dan kemudian, belum ada pihak yang bener-bener, fokus misalnya, di komunitas tertentu, kemudian, kalaupun ada bantuan, bener-bener memudahkan itu untuk ekspor, gitu, itu saja mungkin dari saya, ini saya selain, ketua kooperasi warga Indonesia Qatar, Bapak Ibu sekalian, saya juga aktif di, Indonesian Diaspora Network Global, jadi, itu organisasi Diaspora Indonesia di seluruh dunia, dan saat ini, untuk periode 2019-2021, saya adalah ketua, sorry, wakil ketua, atau deputi presiden, organisasi ini, kantornya ada di Jakarta, di Wisma, di Maya Padat Tower, ini dulu, founder-nya adalah Pak Dino Patijalal, beliau, mantan Wamenlu ya, di tahun, di masa, Pak SBY kalau nggak salah, dan juga pernah dubes di Amerika Serikat, jadi, kalau perlu, network dengan teman Diaspora di negara lain, Insya Allah, saya bisa menghubungkan Bapak Ibu sekalian, demikian, sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, Bapak Ibu sekalian, terima kasih, dan sukses buat kita semua ya, saling mendoakan, selama dan pasca COVID, Indonesia bisa bangkit. Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb.